Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang banget aku bisa nge-share video lagi Kemarin aku gober video-video Ramadan Karena keesokannya itu pasti aku video-video yang udah pulang kampung Mau menjelang Idul Fitri ya Dan tepatnya hari ini, ini tuh H-2 gitu Ini aku udah mau siap-siap mau pulang kampung Ini pada malam harinya, jadi besok pagi itu aku udah harus berangkat ke Jawa Dan ini aku ngedadak untuk packing Karena emang kemarin-marin belum sempet waktunya Karena aku masih berdagang Dan ini aku ditemenin sama Pixi, terus Mustana Ada Idgom gitunya ya pokoknya Itu nih kucingnya Mbak Siti Aisyah Jadi kucingnya Mbak Siti Aisyah ini nanti nginep selama Mbak Siti Aisyah mudik Nah itu dia tuh kucingnya tuh, kucing Mbak Siti Aisyah Jadi dia nanti beberapa hari mungkin seminggu lebih di rumah aku Mungkin aku udah pulang nyamik sekarang Kalau Mbak Siti Aisyah mungkin masih di kampung Karena dia di kampungnya agak lama gitu Nah ini dia tuh awal-awal agak-agak takut gitu Tapi kesini-sini, ini udah hari ke-2 atau ke-3 gitu Mustana Nah ini tuh main di sini Atau nginep di sini Nah jadinya tuh dia udah mulai akrab Dia tuh seneng banget main sama Pixi Karena Mustana ini sama Pixi seumuran gitu ya Nah kalian bisa lihat tuh Dan itu yang ada di kandang itu anaknya Bella Nah ini dia Ini anaknya Bella ada 5 Cuma aku gak tau Pokoknya karena Bella mungkin baru lahiran pertama Jadi yang pertama itu meninggal Dan ini pun semuanya kurang begitu sehat Karena Bella itu jarang banget nyusuin ya Jadi sering pergi-pergian dulu Malah dia tuh lebih sayangnya Kalau ketakut tuh ke anak sambungnya Kayak gitu Jadi sering nyari-nyari yang tiga itu Ketimbang anak-anak sendiri Jadi ini tuh kayak yang gimana ya Ya mudah-mudahan aja ya Dia tuh pada bertahan gitu Dan ini aku ragu banget sih Untuk ninggalin pulang kampung tadinya Cuma mau gimana lagi Karena suami aku masih punya orang tua Yang harus kita jemuk Sedih ya Kalau bulan Idul Fitri itu Atau lebaran kita gak bisa pulang Jadi kita sempet-sepetin pulang Dan nanti untuk kucing-kucing Yang jaga itu keponakan aku Kebetulan keponakan aku udah kuliah Udah besar gitu Jadi bisa menjaga kucing Kebetulan dia juga Dia penyuka abad kucing Atau Sama lah sama aku Pencinta binatang Termasuk kucing ya Apalagi kucing maksudnya Kayak gitu Nah ini semalam aku Pesan ayam bakar Sama si Teteh Jadi ini paginya Aku bakar ulang lagi Harusnya sih pake Mikrowave Cuma aku gak punya Jadi yaudah Aku bakar sebentar aja 10 menitan Biar lebih hangat aja Baru nanti kita angkat Karena ini buat bekal Di jalanan Dan kebetulan adik ibar aku Lagi gak puasa Dan ada neji Dan kebetulan juga Aku gak tau juga Namanya nanti Kalau misalkan macet parah Kayak gitu Aku gak tau kan Puncaknya juga nih Aku 29 Jadi ini jaga-jaga aja Namanya Dibilang musafir Ya mungkin ya Tapi kalau emang kuat Kita gak bakalan makan juga Tapi kalau ini Untuk anak-anak Udah pasti ya Karena keponakan aku Juga ada nantinya Nah ini udah aku siapin semua Ini juga ada sambalnya Ini untuk bekal cuma Jaga-jaga aja Cuma ayam aja Kayak gini Kalau untuk yang lainnya Cuma snack-snack gitu Untuk anak-anak Dadah Udah Oh yaudah Itu oke mudah Mana neko Aku dadah Mana sih itu Dadah Pulang kabung dulu ya Biasanya Kita dirumah ya Hei 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 Komit ya Itu anaknya dua Mati Tiga Dadah Lima Dadah sayang Sayang ibu Mati kenapa budi Mati kenapa ibu Memes Nah itu aku sedih banget Permitan sama kucing-kucing Kesayangan aku Itu juga udah ada yang Titip-titip kucing Selain kucingnya Mbak Sitya Isa Jadi ada dua ekor lagi Berikut dengan anak-anaknya Jadi kemarin aku buka Penitipan kucingnya Alhamdulillah itu Sebagian udah aku cancel Sebagian lagi tetap sama aku Karena tadinya aku kan gak Meniatnya pulang kampung gitu Tapi akhirnya pulang kampung Nah itu juga aku udah pamit Sama orang tuaku Sama bapak Sebenernya ya Gantian juga ya Tahun dua tahun kemarin Atau tiga tahun kemarin gitu Selama masa pandemi Aku lebaran di Cikarang Sama orang tuaku Gak sama mertua ya Nah sekarang saatnya sama mertua Kayak gitu Nah ternyata ini Di Kerawang Aku udah kena macet Dan macet gitu Pokoknya lama banget Sampai akhirnya Yaudah ya Ini hampir mau sore gitu Karena mungkin puncak juga ya Akhirnya kita Yaudah buka aja Karena beneran Perjalanan kemarin itu Super-super banget Panas banget Biarpun di mobil Jadi gak tau kenapa gitu ya Aku suka mikirin Ya Allah ini yang di mobil aja Kayaknya panas banget gitu Tapi ya balik lagi tuh Ke pribadinya masing-masing Nah jangan dicontoh yang Sisi jeleknya aku mungkin ya Nah ini aku lagi istirahat Untuk nyuapin anak-anak Dan ini juga aku Pesan minuman Dan temen-temen juga Emang disini tuh Aku kenapa buka Aku tuh Mabuk Parah Sama adik ipar aku Juga emang kita berdua Ini selalu Mabuk gitu Kalau dalam perjalanan Jadi yaudahlah Daripada ini Aku jadi minum obat Dan minum antimu gitu Sampai dua Biar di perjalanan itu Tidur terus Dan emang bener Aku selama perjalanan gitu Aku tidur terus Sampai bener-bener tuh Jadi tuh Mata gak kuat Melek Cuma melek sebentar Kalau lagi pas istirahat Lagi pas sholat Selebihnya tidur lagi Kayak gitu Nah ini Bekal makanan Yang aku bawa Jadi dimakan gitu Tapi gak semuanya makan Sebenernya gak pengen makan sih Kalau lagi pas kayak gini Pengennya tuh cepet-cepet Nyampe aja Kayak gitu ya Apalagi ini kemarin Beneran Pas di daerah songgong Itu Parah banget Gak bisa jalan Sama sekali Dan aku dialihin Sama pak polisi gitu Yang ada disana Untungnya pas ada Jalur tikus gitu Pas yang aku lewatin Jadi kata pak polisi Mendingan lewat sana Karena Di pas daerah songgong Itu beneran Gak bisa jalan Sudah 3 jam Kata dia gitu Jadi yaudah kita Ambil jalan tikus gitu Yang gak tau deh Pertama-tama sih Kayak nyasar gitu Kok Kayaknya semakin jauh Semakin jauh Tapi intinya Gak Stuck di tempat Kita tetep jalan Dan akhirnya Dan akhirnya kita ketemu Di Apa itu namanya ya Alun Bukan Alun Apa sih Kelonengan Gak ngerti deh Pokoknya yang Pertemuan dari Selawi sama Songgong Kayak gitu Nah alhamdulillah Jadinya kita bisa jalan Itu pun udah malam Selepas maghrib Aku baru sampe situ Jadi bener-bener Nikmat banget kemarin Biarpun macet Biarpun apa Karena aku udah minum obat Jadi aku gak tau Itu kayak gimana Perjalanan Aku diceritain sama adik Aku Sama suami aku Karena beneran Aku kemarin Tempar banget Selama perjalanan Kayak gitu ya Dan belum lagi Kita selalu Istirahat gitu Karena untuk Sholat juhur Sholat asar Maghrib Sama isya Kayak gitu ya Jadi sering banget Berhenti-berhenti Pokoknya intinya Di bawah santai aja Kemarin untuk mudik Karena emang kita tau Kita pas Mudik itu pas Puncak-puncaknya Di 28 29 Kayak gitu ya Kemarin Jadi yaudahlah Nikmatin aja Nah ini kita lagi Sholat asar Jadi ini Tepatnya pas Dialihin Sama pak polisi Harus Ngambil jalan tikus Kalau songgong itu Emang gak bisa jalan sama sekali Terus kita memutuskan Untuk istirahat dulu Untuk sholat asar Kayak gitu Nah ini aku gantian Jagain dedesima Karena ibunya Atau mamahnya itu Lagi Buang air kecil Kebetulan adik aku Lagi gak sholat Lagi ada halangan Aku udah sholat duluan Tadi sama kakak Kia Dan ini lagi main-main gitu Ini dedesima lagi aktif banget Dan anaknya dulu tuh Pemalu banget Tapi sekarang Beneran aktif Dia gak malu sama sekali Dan pinter banget ngomongnya Nah ini sekarang dia kepo tuh Ngeliatin video-video aku Nah gimana nih Teman-teman Disana Udah ada yang Sampai Kampung atau belum Ya mungkin Kalian udah duluan Dari aku Aku ini di tanggal 29 Mungkin ada yang di tanggal 27 28 Ataupun Di tanggal sebelum-sebelumnya ya Dan ataupun Masih ada yang Di daerah Cikarang Atau Tempat-tempat tinggal kalian Belum mudik gitu Mungkin ada yang di malam takbiran Pokoknya intinya Hati-hati di jalan Juga keselamatan Orang rumah Menunggu kita dengan selamat Dan banyak banget Sikmah 12 jam Yang kecelakaan Lebih lah Nah ini aku udah sampai Jawa Punya musim Mas Ini rumah orang tua Suami aku Alhamdulillah seneng banget Suasananya beda banget ya Udaranya beda banget Terus Baunya juga Kayaknya bau Pepohonan gitu Jadi aku seneng banget Dan disini dingin Karena aku deket Tepatnya di gunung gitu Nah ini kamar Apa ya Langganan aku setiap tahun Aku pasti kamarnya Ngambil di deket Sebelahan kamar embah Gitu Nah ini dia Ini aku udah lama banget Ya udah hampir Nggak deh setahun yang lalu Kepulang ya Lagi pas adik aku nikah gitu Cuma maksudnya kan Udah lama lah ya Setahun yang lalu Ini tempat tidur aku Yang ditempatin kemarin Sama keponakan Kebetulan keponakan Kemarin tidur disini Sekarang pindah Tempatnya ke bawah Rumah bawah Dan adik ipar aku Ada disini Di kamarnya Di samping sini Nah itu ruang depan Terus sekarang aku Mengacau kalian Ke Dapurnya Mbah aku ya Atau martu aku Nah seperti inilah Dan sekarang ini Mbah putri lagi sakit Jadi rumahnya Kayak yang Nggak Mbah putri lagi sakit gitu Terus diurus sama Anaknya Anaknya Karena mbah yang sekarang Jadi yaudah Jadi yaudah langsung sahur aja Jadi biar aku istirahatnya Nanti bangun-bangun Sekitaran Mau subuh Kayak gitu Biar nggak pusing ya Dan nggak dimana-mana Selalu ada Binatang kesayangan aku Yaitu kucing Nah ini kucing yang ada Di rumah mbah Jadi ini katanya Sering banget disini Dan ini bener Ngingetin aku Sama kucing-kucing aku Di rumah Jadi aku setiap Kucing manapun Itu aku selalu suka Dan sayang ya Dan ini alhamdulillah Buat ngobatin aku Kebela Ke kucing-kucing yang lain Pokoknya Senang banget gitu Kalau ada kucing di rumah Nah ini aku lagi Bercengkrama Sama keluarga Keponakan Mbah Kayak gitu Ini kita ngobrol-ngobrol Di dapur Atau pedangan Sebenernya ini Kita udah pada capek banget Terutama ini Suami aku Terus suaminya Adik aku Karena mereka nyupir gitu Kalau aku sih Kebanyakan tidur ya Nah ini sekarang Aku mau ke rumah yang bawah Jadi ketika anak-anak ini Sebetulnya Alhamdulillah Dia buka warung Jadi tuh Dijadikan rumah Sekaligus Nah mungkin nanti Aktifitasnya Keseringnya tuh Di rumah keponakan Aku ini Bengkel Nah dia tuh Jualan Daupeer Jadinya udah apa Baik Ini aku lagi Diajakin Masuk ke dalamnya Jadi kayak gimana Kita lihat Bareng-bareng Nah ini Karena malem Jadi pencahayaannya Gelap gitu Nah ini warungnya Terus ini aku Diajak ke Kamarnya Cuma karena disini Ada yang nginep Anak kecil Anak tetangga gitu Jadi Yaudah Jadinya Kita ngeliat Ke warung aja Gitu ya Oke deh segitu aja Videonya Assalamualaikum